Intro Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan-pemohon tidak dapat diterima Permohonan Nomor 100 Tahun 2021 Yang diajukan oleh pasangan colon bupati dan wakil bupati Samosir Nomor Urut 3 Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman Dalam sidang pengucapan putusan pada Kamis 18 Maret 2021 Di ruang sidang Pleno MK Bahwa terhadap dalil pemohon penggunaan politik uang Berupa pembagian 60 ribu karung beras 60 ribu parsel dan masker Serta cindera mata togu-toguro sebesar 900 ribu Hingga 1 juta rupiah oleh pihak terkait Paslo Nomor Urut 2 Vandiko Gultom dan Martuasi Tanggang Di 9 kecamatan di Kabupaten Samosir Terhadap dalil pemohon tersebut Telah diselesaikan oleh bawah selu Kabupaten Samosir Dan Sentra Gakumdu Selain itu mahkamah tidak menemukan fakta hukum Yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil pemohon Berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang Sebelumnya dalam sidang pendahuluan Pemohon mendalilkan pelanggaran pembagian 60 ribu karung beras Dan 60 ribu parsel serta masker Kepada 60 ribu pemilih oleh Paslon Pemenang Pembagian cindera mata dengan total besaran 900 ribu Hingga 1 juta rupiah kepada pemilih Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!